Halo guys, welcome back to my youtube channel bareng aku Cipa Angel Nah jadi video kali ini, setelah sekian lama ya aku gak tau udah berapa lama aku gak upload reaction tiktok mobile legend ya Hari ini aku baru sempet lagi ya, baru menyempatkan diri gitu Di live mungkin aku pembawa sial error Elgato Tapi di konten ini aku membawa kesetiaanku untuk terus melihat semua tentang Cipa Aduh 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 say Jadi by the way ya guys ya Kalo kalian suka nonton live aku ya Kadang orang ini merasa setiap dia masuk ke live aku, Elgato aku langsung error gitu ya Aku pun juga gak ngerti gitu kenapa gitu ya Cuma banget Kak Cipa tetap konsisten jadi youtuber reaksian Iya, kenapa sih setiap aku upload gameplay gak ada yang mau nonton guys Emangnya aku secupu itu ya sampe gak ada yang mau nonton gitu ya Kan gak harus jago gitu kan Yang penting editannya gitu ya Walaupun mungkin gak sebagus kakeknya juga gitu Biru adalah Ki Adnan, Kingdom punya Cipa Lucky Girl Wuih Hahaha Karena nama adalah doa ya guys ya Makanya aku mengganti nama tiktok aku menjadi Cipa Lucky Girl Hmm, ya lah guys Jadi sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa untuk di like dulu videonya Abis itu di subscribe Dan di cari gue ke temen-temen kalian ya Kalo kalian punya video seru di tiktok Kalian boleh tag aku di at Cipa.reaction Atau di at Cipa Angel Oke Eey Yusen Zin Oh, kalo kulit banget solo gue U-2 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 Aku liat stand-up j.»nya si pas sih Di pegangin dia ya Sama si Diren Jangan nanti kemen Pove-nya Nih mata gue umu sekarang anji mataku warna umum hahaha si atas diintilin si diren terus keren si diren lagi rame banget ini sumpah beli item oh udah loh udah beli padahalnya kok bisa sih dia udah beli itemnya belum mandi jauhet iphone T ngenam tem bangsat beli item jauhet item tangkis barang nah langsung lama kenapa sih ada aja geburakannya loh ya nyarinya di ecommerce item anti jauhet item tangkis jauhet goblok item tangkis jauhet jauhet Tante deh Beli dulu apa item jawet Tepat sekarang beli tujuh Beli tujuh Item tangis jawet beli tujuh Siap Siapa? Kalah Menang Bapak dia lah guys Ditroll gak sih guys? Yaaa Buset Hampir sehari gak sih diun Gimana sih? AF aja kelamaan bang Bukan gua yang ngetroll Eluk Anjir ada-ada aja Ya sumpah ya Allah Ya gimana ya Ditroll Dia ikut AFK Karena ada beberapa pelanggaran berat Dalam mode rank hari ini Anda dibuat dari mode rank Untuk waktu yang lama Tidak menggunakan banding Bukan gua yang ngetroll Ki Yang jawet emang mana-mana ya guys Gini deh Di itu Drug system semuat drug system Untungnya ya seumur-umur Enggak pernah sih Di Di band gitu ya Karena aku lulus-lulus aja gitu ya Wih di wih di wih di Gek Lovin kok main lagi dia ya Dia mah nemeh lagi guys Apa video lama guys Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe cuman gatau nih kan gue ada Finn udah pindah HOK ya kenapa tiba-tiba dia live streaming main ML lagi nih atau mungkin boleh kali ya kurang paham juga sih naga hitam dikejar naga hijau itu sih di lock sih kasian lagi undur bang oh badu haaah ajeir OJIR makasih Imo ta langsung itu bangsa emang Anjir Screen shot anjir Jual Imo screen shot langsung ke studio onda cocok Itu itu bahkan beli winner pun belum sempet guys T bersistem babi guys Weee Play Babi Jangan marah guys Bapak mau defeat babi Siapasuh Pro player babi ya guys aku tuh gosah sesuatu keluar item anjir Kita yang di rank-rank tadi jadi susah mainnya cok emang babi cok Kalo ga kita kalian wantam anjir Weee Immortal dia ya Melis aja immortal guys Joki dia di laga hitam kayaknya guys Bapak bisa anjir Portal langsung winter babi Ganti Imo Imo Ayo Jangan marah babi Hahaha Hahaha Kawan Widiii Serius ini jangan mandak luar Oh ini ISL ya kirain MCs ISL ya ISL Wah kira-kira siapa yang menang ya hari ini sih hari ini ya aku aku di corte siang-siang di gesolo guys Nanti ya berarti ya Riep Itu aku mau tanya itu Bang Ler yang suruh pick Layla dia yang mau apa coach case cute yang bilang Dia yang mau terus abang juga percaya Jadi yang dipercaya Kalo percaya ga? Percayalah Bang Ler Asik pastilah Ya Ya Nanti ini kedua kalinya Skylar pake Layla terus bisa membuktikan ya Dulu sih awalnya aku liatnya pas di Rusia guys Gak tau ya sebelumnya pernah lagi ga? Kayaknya itu doang disemain ini deh Atau ada juga ga sih yang kalah? Gak inget sih gak inget sih Cuman ya Heiro kalo emang dipake di tangan yang benar ya Apalagi Romara juga bagus Ya seperti itulah ya Bila kok seorang aja tinggal udah coba sedaya upaya beli masa Muset muset Gelok Dikeroyok Apakah masih bisa? Dikejar Gila isi suyo sih hera rusak sih guys Terlalu lengkap ya skillnya guys Ada Apa ya Macem-macem skill hero Dimiliki suyo Bener sih Sasuke sih Menang banyak sih Yang kamu lihat Yang aku lihat Eh lucu banget itu Si Granger ya Iya Lucu banget ya Lucu banget weh Lucu banget ya Gerejanya kayak gitu Diangkat jamsung kayak gitu Kocak kot anjir Apa nih banjo Uyede Uyede Siapa itu? Siapa itu? Itu siapa guys? Aku tidak mengenalnya Siapa itu? Siapa itu? Tidak, bener! Lagi! Asik! Bang 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 bang! Kenapa sih? Dia suka cerebrasinya, kocak aja! Conceal dulu Asik Gela! 3 kali bro guys ini kufra gue beneran guys hah gue juga gak percaya guys kaget karena musuh atau tim jago kaget karena diri sendiri jago introvert introvert gak betah introvert gak betah kok siap mana boy lagi merenungi siapa kok nasib nasib kenapa nasib lupo introvert gak betah ya cuman biasanya introvert tuh pasti betah sih kalo sama gengnya ya guys ya maksudnya kayak sama temen-temen deketnya sih ya aku sih ngerasa gitu sih ya gak tau sih aku apa sih aku ngerasa tengah-tengah sih ambivert lah kadang extra kadang introvert si noong kusumu makata bate i'm waiting for you Fabian wih diiiiiii wih diiiiiii wih diiii wih diiii anjiiir gila 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 asik nih kayaknya nanti diketemuin kayaknya mereka mau saling solo kill nih guys keliatannya nih dari cara ngomong si kingkong ya gila co pengen wih pengen imo tapi gue gak janggu gak usah tunggu lama-lama langsung cuci aja ini untuk apa untuk meme untuk meme ya untuk perawatan meme biar kenceng ini sound apa anjir biar biar tetap gitu meme nya ya ini gak salah guys di meme nya yang jenis krim itu ya krim itu kamu ambil oleskan di meme nya gak usah tunggu lama-lama langsung cuci aja ini untuk apa untuk meme bec untuk meme ya untuk perawatan meme biar kenceng biar padat biar tetap gitu meme nya ya kayaknya apa ya pakai apa kira-kira ya nama lain itu apa ya hmm bingung juga saya ya hehehehehe mempromosikan nya gimana ya biar gak transfulgar gitu gimana ya itu udah-udah aja live streaming jaman sekarang ya Allah jualannya oh metallah ah ayoo ya inability donah ubicara tapi kayak nyeling ujung-ujung mati juga sih kayaknya ya guys aku mau buka dompet cantik yang aku beli di warung bagian cuma 2000 aja ya yang HD kaki iya ini aku pake tangan sat waaah ya guys aduh kok ngeblur wih ganjar kok dalemnya ganjar anjir guys aku mau buka dompet cantik yang aku beli di warung wih ganjar dia tiba ganjar guys dalemnya guys ya Allah gua paket papa lu ketika liat story sosial media lu apa apa ya itu disana yang bersih itu lapnya itu wah serang gak tuh kagak-kagaknya lu kunci sukses gaya kamu gaya kamu ya banyakin gaya kamu itu ya tiap hari makan tidur makan tidur sukses sukses kepala otak kau sukses lagi gimana sih emang ada orang mus bikin story kegelalan adalah kunci sukses aja mencong dikit otaknya ya nah kita ada yellow card SRG dan Team Famous dapet kartu kuning kenapa waaah 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 Masuk stage gitu, cuman kayaknya sejauh ini enggak, enggak tahu juga sih ya. Ya mungkin biar di disiplin aja ke dia. Terus kalau mau ulang kedua kali gitu, ada petang ke kuning lagi, misalnya nextnya dia telat, apakah akan di disqualifikasi gitu? Masa gitu? Gimana ketentuannya ya? Bingung juga? Masih bedak? Astaga, ceritanya bedak. Baik banget ya, aduh. Kenapa sih hayalan lelaki seperti itu kocak? Kecantikan membunuhku sayang, astaga. Iya, bedaknya membunuh. Aku berlutut tidak akan. Oke. Ini tuh band dia pakai alu card dia. Nyanyi, bahas-bahas batang leher gak tuh? Bangsat kau saut bujang enam. Jikotot. Cok gatot gua bubuta, cok gatot, cok ganak palestrol gua, cok anci. Gatot! Kenapa kau sadari leherku yang tiga senti? Engkau pergi dengan janjimu. Buset, buset, buset. Dan gua bingung banget sama streamer-streamer yang suka nendang-nendang repom itu gimana sih, guys. Berbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa tak berleher ada di luar. Oh, gede asal. Otak berleher. Seratus ribu dari saut, pesan, damai ketua Mari bernyanyi bersama. Kepala otak kau saut bujang enam rasis gak gara kau nya itu rasis ya. Gak gara kau itu bujang enam kau. Keluar aja ini kayak gimana saut bujang enam ini, guys. Guar muka asing saut. Absen. 8, Karis. 9, Julfi. 10, Adrian. Itulah 10 penonton top globalnya. Anjir. Wow. Om, kegede an tau. Makasih saut, damai saut. Udah balem, damai-dame. Aku, Luput, tidak. Hehehe. Anjir. Nyanyi ini ya batang leher, guys. Eh, makan anak yang akan ngepakai nasi. Apa? Toko jump scare? Terlihat lo padanya. AHH! Anjir gak jelas ya. Kakak anjir. Eh, makan anak yang akan ngepakai nasi. Ihh. Terlihat lo padanya. Hehehe. Ngomong aku jadi kaget sama orang. Tiba-tiba hijau muncul di depan muka ya. Tapi ini bukan cicak sih. Ini kayaknya toke deh. Astagfirullahalazin. Tiba-tiba ada orang berwarna hijau muncul. Oh ca. Hehehe. Caki tahu Paling dan sama depan kabuh. Mirip banget anjir Dada aja dah Mirip dari badan dan kepala dan pipi Rambut juga lumayan mirip Masalahnya gondrong juga Cuman beda lah ya Mana ada case cute Berjaget joget seperti itu Tidak ya guys Walaupun memang selalu Selalu tersenyum sih ya Jadi kayaknya contok-contok aja Nyanyi sambil tersenyum juga ya Aduh makanya ku bilang mirip banget Akat mode green screen Kebetulan ya Kebetulan temboknya hijau Diedit lah sama orang iseng Aduh ya kalo yang bikin Yang nikah sih gapapa sih ya Cuman pernikahan orang sih Kocak juga nih ya Skylar doang guys Tau gak sih Gue cuman tau satu player yang Yang Angga sih ada satu sih Ada satu lagi sih Cuman pertama kali pro player Indonesia yang mau diimport itu Skylar Gua gak mau sebut naktiknya apa Tapi gak dia sampe Sampai ditawarin di Filipin Ananya Skylar Dia udah pernah ditawarin di Filipin Tertama kali gua denger anjir Kira Cuman mungkin Ya Susah sih ya Kalo mau ke Filipin sih ya Kalo lagi disana emang Gimana ya Untuk sekarang ya Untuk sekarang kan emang Keliatannya PH tuh lebih diatas dari Indo gitu ya Jadi kayaknya kalo di Skylar Moxelnya Pasti percayaannya lebih ketat lagi guys Dan pasti harus belajar bahasa lagi Cuman disisi lain Aku kalo jadi Skylar pun gak akan dipindah sih Karena ya Disini kan juga udah Masuk RRQ Malah semua orang yang pengennya tuh masuk RRQ gitu ya Kalo disini ya Cuman gak akan sih Pasti lebih enak disini sih Ini 7 skin denger-denger ya Gelok 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 Keren sih anjir sih Tebak skin gratisnya Semoga sih kakak sih Gak mungkin Secara Haya lagi beta paling gara Iya bener-bener bisa jadi ya Ah Mentang-mentang make Keren anjir Minato cuy Ini malah sih disini si Julian Dapet skin mulu anjir GG sih udah dapet Apa? Jujutsu Sekarang Naruto juga Dapet apa lagi nih Gila aku main sih Apa ya kira-kira ya Fighter kali ya guys ya Fighter masih bisa lah main lah Hahahaha 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 Apa nih? Apa nih? Apa nih? Reaksi streamer koche pulang Gimana nih? From koche? Ayo lo Adi lo Adi sendirian gak guys? Atau udah coach baru nanti guys? Test test Halo coach Adi Halo coach Adi You have to see Coach Adi kan jadi bakal jadi Ehm Kalo kalian normal naikaman ini Artinya Gua udah gak Bersama kalian lagi dia mani Dan gua cuma mau bilang Gua sayang banget nama kalian Kairi Saat kita senang Dan juga sedih Dan juga sedih Anjir Sumpah ikut sedih Eh liat kak Iri sama kochev It was a great journey guys Seriously Sekarang gua cuma mau pesan Buat kalian Sebesar apapun rintangan yang kalian temuin nanti Jangan takut Sumpah Ada pink Kayak yang gua selalu bilang guys Sebelum tanding Just enjoy Gak ada yang beda oke Sedih sih jadi kak Iri sih guys Ditinggal sih ya Apalagi dari awal kan Kak Iri boleh Ke Indo tuh Dibawanya harus sama kochev kan Waktu itu kochev Apakah ada denger kochev yang kayak Merayu lah ke ibunya kak Iri lah Karena emang sebelumnya kak Iri gak Diizinin gitu ya Apalagi masih kecil juga dulu Terus sekarang yang mungkin udah dewasa ya Jadi bisa sendiri disini gitu ya Ya pasti sedih lah ya guys ya Gimana sih kayak kita di negara orang sendiri gitu ya Walaupun disini dapet temen-temen juga sih Cuman ya kita liat lah nanti ya Ini kan berarti kan Coach di Onyx sisa si Adi ya Apakah nanti Adi yang akan menggadikan posisi kochev gitu kan Kita liat lah nanti Gak tau ada coach baru ya Gak tau juga sih Ya good luck lah Soalnya kan terakhir juga kochev itu Baru punya anak ya guys Ya mungkin kangen keluarga juga kali ya Ya Gila di lawan guys Gokil lah anjir double kill cuy Gila sih Rins sih Gila sih Rins sih Oke lo Rins Rins Dihadapi gak kamu deh Kayaknya kalau aku udah kamut tuh dari ulti ACF ya guys Ya Ju Sen Sen Oh ini lengkapnya kali ini Tas kena mental Popeyo sendiri Tidak tidak mengontol Ini kenapa notol tas Tidak saya nanti Tidak saya nanti Tidak saya putuh untuk manusia umu Hahahaha Manusia umu Manusia umu Alemik Astaga Gedein gedein gue Ya gue gila co Marah marah lah Marah marah gue gak marah-marah gue gue gak pernah digituin anjing sama manusia-manusia di scrim doang ngentot lah diinjet kepalanya pak ungu anjing dia MVP tas gara-gara megangin lu doang tas iya cowok sumpah eh itu unik PH tuh masih esek dari gua ngentot gara-gara tuh gak bisa dipegang nih durin nih emang rada lain gua nontonin lu aja ngakak pen eh tapi kenapa link lu tadi ambil pedang belakang dah tas itu kedepannya bisa bunuh Rinca tadi yang mana? ada yang Rinca sekarat banget gak liat gue G gak liat gak tau gue gue udah lupain tuh game 1 gara-gara gue ditempel pove game 2 gue ketemu si manusia umum itulah lagi anjing kan ya udah jelas-jelas lu yusensin susah gak sih ketemu pove sang ngebet sama pop sama yusensin di scrim ya di scrim ya sama siapapun ya pove nya tuh gue gebuk-gebuk mati anjing ya tapi kan ini Diren bro asik ya itu berarti gila sih Diren sih berarti kalo katatas gak kayak gitu Diren berarti lebih jago dong lebih ngerti job test dong Diren iyalah gak tau lah kepala gue puyong banget nih sabar-sabar bentar gue lagi ketemu ini mata gue ungu sekarang anjing mata gue warna ungu maka anjir dikit ditendang dikit ditendang anjing chow nya gak bisa sendang pove nya sendang pove nya jadi chow katas itu lagi itu ya iya anjing gue gue mau kemana-mana tuh ketemu dia terus chow sumpah temen lagi teamfight ya isensinya lagi puter lagu chow ketemu pove nya anjing gak pahanya biasanya pove nya fight tapi gue pengen megangin gue anak anjing jow udah kak sumpah ya gue gak peduli ya orang-orang bilang gue under bilang gue apa lu coba tuh lawan diikutin sama manusia umut tolol itu anjing eh terus lu tau gak lu main yisenshin sama pove itu berdua sampe ke mapnya haoka anjing iyalah lagi udah nanti berdua kakak gue kakak bermain dulu itu lu maksa banget yisenshin minta sumpah itu kagak enak gimana cuman kak kan dari scrim iya 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 kan dari scrim udah bisa ya gitulah berarti kan lu udah tau kalau levelnya daeran berarti gak bisa gua lawan gua lawan gua lawan gua lawan PH PH yang toksan tutup du sama aja co tas ya gimana gini tas gua kasih lu saran terserah lu mau denger apa enggak tapi kayaknya lu mendingan bantai penjoki dah daripada lu main di ISL atau MDL ini iya iya hahaha udah gak sih bandai penjoki aja gak sih tas aduh aduh gua capek tas mata gua lagi ungu ini bentar bentar mata gua lagi ungu hahaha lab gamen gua juga gila ya berarti si tas ini dari scrim main sama PH ya top-top PH dia aman gitu ya pake ISLnya eh pake ISLnya kalau kan POV ya sedangkan sama si Diren kagak itu bisa jadi ya emang Diren dari awal ditugasin buat megangin si tas kali ya guys ya iya guys sih kan kadang EXP itu kan tugasnya gak satu doang kan mungkin banyak mau ke belakang ke MM nya atau apa cuman mungkin Diren entah mungkin ada alasan khusus meganginah si tas nih guys si SS nya ya test test halo iya disini ehm kalau kalian nonton rekaman ini artinya gua udah gak bersama kalian lagi dia wani dan gua cuman mau bilang gua sayang banget sama kalian sumpah good luck good luck good luck banget thank you sedia anjir demi Allah guys kayak ini sih udah berkaca-kaca banget guys ini ya momen kemaren nge-pick Laila ya 2 pemain dari alter egois dan bahkan gak 2 4 ternyata langsung coba lang-nges eh push ya ke arah lane dari Skylar tapi thanks to idog circling eagle memberikan sedikit varimeter last inside it dideladakan kembali dan bahkan arvila yang eh hanya lupa tapi ee avatar of guardianan dibalas root manipulation juga lordnya bakal coba untuk ditahan sedikit tapi tas HP nya udah mulai tergerusin rins yang akan menjadi target yang dijemput dengan satu buah guiding wind dan thanks to flash of dioces yang membuat dari rinsnya pun masih bertahan efek dari faing membuat dari foundier kali ini pun tidak terselamat dari sud sujin dan bahkan kali ini magma harus terpaksa mengeluarkan satu buah avatar of guardian tapi dairon mengejar damage nya gak lucu gitu loh tuh lihat 1400 dan bahkan avatar of guardian Skylar masih punya flicker 1v1 situation dijemput dengan adanya guiding wind dan bahkan megang kill kiamankan oleh Skylab double kill menuju ke arah belakang seri boy tidak terselamatkan rins akan dikejar oleh foundier tapi memang rins dihilangkan tapi triple kill menutup adanya teamfight dari rkwoshi dan foundier menuju ke arah maniaka karena kali ini dari foundier yang gak akan dikasih jalan untuk pulang dijemput lagi dan bakar udah pasrah terakhir tuh si hilda heheheheh dijemput lagi dan bakar triple kill menutup adanya teamfight dari rkwoshi dan foundier menuju ke arah maniaka karena kali ini dari foundier dia gak akan dikasih jalan untuk pulang dijemput lagi dan bakar gila gila sih Skylar doang guys pake Laila 2 kali menang maniaka lagi starboy silang koplo boy checklist 1 2 3 go apa lah anjir ada aja yang dibikin gamer-gamer ml ini astaga apa ini anjir masuk ke sebuah race bag ini yang paling atas ya kok bisa masuk gak apa ya guys gak tau ya guys ya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 oh pelengkap aja kali guys hahaha kayak Marsha guys kayak Marsha guys gila ulti flicker eh flicker ulti anjir gila rins gila rins diikutin ya mani ren ya mimpi buruk tas guys selama menjadi pro player guys loh foundier flicker ke arah yang berlainan sepertinya kali ini dengan adanya sebuah primorad dan luck insanity terpanggang sudah foundier tapi lihat Dairan betul-betul mengacak-acak dan membuat dari tas tidak tenang untuk melakukan farming oke lagi guys jadi saya mesin dulu untuk video kali ini makasih baik banget buat yang udah nonton sampai habis sampai jumpa di video berikutnya la da da